selamat siang ini salah satu jenis kelengkeng merupakan jenis kelengkeng merah nah kita lihat padanya surya nge-lipatku nge-lipatku sinari rambunan nge-lipatku selamat siang berwakil merah berus nongsi tak cukup berus nge-lipatku kelengkeng dan anginnya dan anginnya diantar tambahan koleksi kita menyediakan bibitnya tinggi kurang lebihnya tinggi sekitar 60 sampai 70 harga murah meriah saja nah ini sudah berbunga sinari rambunan nambah susah hatiku terus nongsi tak cukup emang kangguh sendirahmu dan angin nyatani aku mau aku pusing selamat merah sangat merah sekali cantik nah ini contoh yang sudah berbuah ini merah selamat manis selamat manis tembang tersenu nilang gelu nyatani amung semu janji tersenu merengkaku janji nyatani nyatani nyusahani hatiku tekanan ku enak lani aku tekanan ku enak pusing ku tekanan kelengking mampu berproduksi dengan baik dan dapat berbuah diluar musim Diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam pemeliharaannya Kelengkeng Ito merupakan kelengkeng klon baru hasil herkaiasa teknologi Yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelengkeng lokal pada umumnya Sehingga mempunyai prospek pasar yang cerah Kelengkeng Ito ini memiliki daya adaptasi yang luas Dan dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi Mulai dari ketinggian 10 sampai 1300 meter DPL Paisetok bila berkebut Jarak tanam yang dipakai adalah ukuran 6 meter x 6 meter Terus bibit yang ditanam mulai dari usia 4 bulan Maka tanaman itu nanti pada usia 2,5 tahun sudah mulai bisa diatur pembuhannya Terus nutrisi dalam masa pertumbuhan utamanya menggunakan pupuk anda Nah sehingga biaya perawatan tidak begitu mahal Namun pada saat ingin dibukan ada nutrisi khusus yang diatur Yang dituangkan di sekitar batang hanya 45 ribu buah Bunga mengalami penyerbukan yang ditandai dengan rontoknya bunga jantan Sekaligus dilakukan pemangkasan agar pohon terbentuk dengan baik dan ringgung Supaya pada saat perawatan dan pada saat panen Jadi misalkan Terima kasih telah menonton